Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maaf Ntar panas Nah saya sudah seperti Supir Eh Supir angkut kan Sebelumnya saya mau Maaf Video minggu kemarin harus dadakan di uploadnya Terus Walaupun Subscribernya tidak banyak Dan yang nontonnya tidak banyak Tapi tidak apa-apa Kenapa? Karena saya Senang bikin video Kemarin ibu saya sakit Nah sekarang ibu saya sudah dirawat Doakan supaya ibu saya Cepat pulih dari Pada kali ini Kita akan membahas tentang Apa saja sih yang akan terjadi Setelah operasi CHPD dilakukan Nah biasanya setelah operasi CHPD dilakukan Kita disuruh rawat inap kan Biasanya semalam Inap terus pulang juga Ada yang gitu Cuman kalau Saya saranin sih Jangan dulu Apalagi tindakan operasinya Dilakukan sama Dokter bedah Setelah dulu di Rawat inap Di rawat inap Sampai Sekiranya bisa Poli untuk pulang Nah bagi teman-teman yang Masih cuci darah Atau baru Dipunis Gingjal Dan baru beberapa kali Cuci darah Terus memutuskan untuk CHPD Operasi CHPD itu Biasanya dilakukan Dalam Dua tindakan berbeda Yang satu ada yang dioperasi Endoskopi Yang kedua itu Biasanya di bedah Bedanya apa Nah bedanya Kalau endoskopi Perut kita hanya dilubangin Kecil gitu ya Dilubangin Terus masuk Selang gitu aja Nah tapi kalau Yang bedah itu Perut kita di black Dimasukin alat CHPD nya Untuk Untuk nanti Dijait kembali gitu Nah Tapi Penjelasan detailnya Mungkin Yang Lebih kredibel Mungkin ya Bisa ditanyakan Ke dokter Perut masing-masing gitu Setelah Dioperasi Baik bedah Atau endoskopi Kelebihan Dan kekurangannya Biasanya kalau Endoskopi itu Rentan untuk Mal posisi Karena Si selangannya Dimasukkan Tidak diikat Nah tapi Kalau yang bedah itu Rentan infeksi Karena Dibedah Dibuka Tapi Saya sendiri Dibedah Dan alhamdulillah Aman Masing-masingnya Ada kelebihan Dan kekurangan Kalau kelebihannya Ada kekurangan Tidak harus Dioperasi gitu Nggak Nggak ada Rasa sakit Setelah operasi Nah kalau Yang dibedah Ke Apa Kekurangannya Dioperasi Atau di Bedah gitu Ada rasa Di Apa Pas keoperasi Itu loh Rasanya Gitu Nah yang selainnya Setelah operasi Baik bedah Atau endoskopi Biasanya Kita akan Ngerasain Kalau misalnya Kita patuk Batuk Atau mungkin Bersin Gitu Terus Ketawa Yang melibatkan Otot perut Biasanya Perut kita sakit Terutama bagian Lugur Nah Di bagian Lugur ini Biasanya Kalau misalnya Kita Batuk ketawa Atau bersin Itu biasa sakit Nah itu Gimana sih Caranya Itu Biasanya Kalau misalnya Kita ngalamin itu Kalau saya dulu Ngalaminnya Dibanyakin Istirahat Terus Sudah gitu Saya Banyakin Makan Biasanya Karena Kalau makan Batuk Dan Bersin Jadi lebih Berkurang Gitu Setelah Dubur Tadi Kalau batuk Kalau ketawa Kalau bersin Sakit Biasanya Kita Ngerasa Kayak Ada Sesuatu Di perut Kita Karena Ada Selang Di perut Kan Jadi Kayak Benda asing Jadinya Jangan heran Kerasa Kayak Ada Aneng Di perut Setelah Operasi Si HAPD Nya Tidak Bisa Langsung Dipakai Kita Harus Nunggu 10 Sampai 14 Hari Bahkan Sampai Satu Bulan Mungkin Untuk Menutup Rukanya Supaya Cepat Kering Nah Apa Yang kita Lakuin Selama 10 14 Hari Atau 2 Minggu Itu Biasanya Kita Masih Tetap Hade Jadi Untuk Menunggu Si CAPD Kering Apa Pekas Opress Kering Biasanya Kita Nunggu Dulu Sampai 10 Sampai 14 Hari Yang Bedah Tapi Kalau Yang Endoskopi Saya Orang Tahu Ya Endoskopi Mungkin Bisa Langsung Dipakai Tapi Kayaknya Tetap Juga Sih Harus Nunggu Nunggu Kering Si Bekas Operasi Nah Menunggu CAPD Kering Selama 2 Minggu Hade Itu Bila Sudah Diawati Akhirnya Masuk Masa Training Masa Training Biasanya Dilakuin Sama Perawat Perawat Yang Sudah Ngerti Tentang Bagaimana CAPD Itu Dilakukan Kita Dilatih Untuk Memasukkan Cairan Mengeluarkan Cairan Nah Jangan Kaget Karena Cairan Ketika Masuk Ke Dalam Tubuh Biasanya Dibur Kita Sakit Gimana Cara Mengantasinya Selang Yang Ada Di Kateder Biasanya Sama Perawat Dikecilkan Atau Kalau Misalnya Sudah Masa Training Lewat Dan Masih Sakit Biasanya Kita Memanas Cairan Dulu Pake Lampu Neon Kaya Manas Teror Supaya Cairan Itu Angat Jadi Kebadan Juga Enak Biasanya Itu Untuk Mengatasi Mengurangi Rasa Sakit Dan Untuk Awal Awal Yang Baru Capek Apalagi Baru Seminggu Dua Minggu Masih Jangan Jangan Eran Kalau Misalnya Cairan Masuk Masih Sakit Dan Skala Macem Masa Adaptasi Itu Lumayan Berat Tiap Orang Masa Adaptasi Itu Apa Masa Adaptasi Itu Nanti Di Video Yang Lain Akan Aku Jelasin Tapi Masa Adaptasi Itu Ada Mulai Bengkak Sesek Terus Begah Kalau Sikat gigi Mual Kepancing Terus Ada Rasa Gak Enak Kebadaan Karena Cairan 2 liter Masuk ke Badan Itu Sama Dengan 2 kilo Jadi Ada Rasa Berat Perut Memesar Terus Makan Sedikit Gak Bisa Banyak Dan Segala Macem Masa Adaptasi Yang Nanti Aku Jelasin Di Video Selanjutnya Oke Videonya Semoga Berguna Buat Teman Kidney Warrior Yang Mau Berpindah Ke CPD Apa Sagi Yang Nanti Menghadapi Itu Gambaran Singkatnya Supaya Nanti Nggak Terlalu Takut Atau Terlalu Worry Karena Memang Nanti Setelah Operasi Kita Tinggal Ngikutin Instruksi Dokter Dan Perawat Tidak Perlu Banyak Yang Dihawatirkan Pertama Perawat Dikasih Tahu Cara Susi Tangan Gimana Pake Masak Gimana Ruangan Yang Harus Disiap Gimana Gitu Dan Mungkin Nanti Di Video Yang Lain Saya Kasih Tahu Ruangan CHPD Itu Harus Gimana Sih Gitu Oke Oke Sampai 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 Disini Aja Video Kali Ini Tetap Batasi Tetap Imbangi Tetap Nikmati Jangan Lupa Fosfor Eh Jangan Lupa Binder Supaya Nginke Fosfor Kamu Tetap Semangat Tetap Bagia Kering Bukan J기 Terima Și B attendant Biar Out Biar